Uji coba sistem pembayaran tiket non-tunai atau cashless di feri penyeberangan Barnadi Siantan mulai diberlakukan per 4 Februari 2020. Diberlakukannya sistem tiket non-tunai ini guna untuk mengurangi peredaran uang tunai demi terwujudnya Pontianak Smart City. Pemirsa beginilah suasana keluar masuk kendaraan di feri penyeberangan Barnadi Siantan Rabu Siang. Hari kedua uji coba penerapan sistem pembayaran tiket non-tunai atau cashless bagi pengguna jasa feri penyeberangan tanpa sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak masih siap siaga mengarahkan masyarakat agar tidak kebingungan. Dalam sistem ini masyarakat tinggal menempelkan kartu yang sebelumnya dibeli atau di top up di bangkal bar kemesin kemudian akan keluar tanda bukti dan pintu gerbang feri penyeberangan otomatis terbuka. Ada pun untuk biaya jasa penyeberangan tetap menggunakan tarif yang sama seperti sebelumnya. Pemberlakuan sistem pembayaran dengan uang elektronik di feri penyeberangan atau biasa disebut pelampong oleh warga Pontianak bertujuan memberikan kemudahan khususnya bagi pengguna jasa penyeberangan. Dengan sistem ini pengguna feri penyeberangan juga akan lebih terdata dengan valid dan pemasukan daerah lebih transparan.